Oke, pertanyaan pemungka saya. Mas Dedy, kira-kira sesuai dengan tema kita hari ini, kira-kira ketika Roky dibui atau dipenjara gara-gara kritik terhadap Jokowi, nah Jokowi apakah akan menerima kerugian yang besar? Kerugian terhadap Jokowi Dodo sebenarnya tidak ada dalam konteks dia secara pribadi. Dan dalam konteks ketika dia patuh terhadap konstitusi, hanya menjabat-jabatan presiden, tidak ikut intervensi kontestasi di 2004. Tapi kalau kemudian Jokowi Dodo masih punya upaya untuk melanggengkan kekuasaan, misalnya dia meng-endorse Prabowo Subianto, lalu menunggu keputusan MK soal gugatan batas usia, sehingga dia bisa memasukkan putranya, Gibran, untuk masuk juga dalam konteksasi, maka Jokowi Dodo akan mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Sekarang saja, kalau sampai Roky Dodo di penjara misalnya dari gara-gara aktivitas ini, jelas gelombang propaganda untuk anti-gerak Jokowi semakin besar, itu satu. Kalau gerakan anti-Jokowi membesar, itu maka dua tokoh sudah pasti pergi. Kalau tidak Prabowo Subianto, ya Ganjar Pranowo. Meskipun sebetulnya pengaruh Jokowi tidak terlalu besar juga. Sehingga ini bisa memudahkan lawan politik mereka, kelompok perubahan, Anies Baswedan, bisa melakukan strategi kampanye dengan tenang, melakukan strategi promosi terhadap dirinya dan gagasan-gagasannya dengan tenang. Kenapa? Karena tidak diganggu oleh perseteruan politik yang sedang membuat kalut pilih perjuangan, Ganjar Pranowo, termasuk juga loyalis-loyalis dari Jokowi Dodo. Jadi simpulannya adalah, membuat rugi presiden belum tentu ada. Hanya ada kalau presiden memang punya upaya untuk melanjutkan kekuasaan, entah itu melalui Gibran atau entah itu melalui Prabowo Subianto. Tapi kalau presiden merasa dirinya sudah cukup dua periode, saya tidak punya ambisi apa-apa, begitu, selesai 2024 maka selesai, siapapun yang memimpin kita dukung bersama, maka Jokowi tidak akan rugi apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!